hey guys, ini gue lagi di jalan kemarin ditelepon sama Transport Asia bahwa sepatunya agak gue tunggu-tunggu ya di Februari ini udah rilis apa sepatunya ya dan ini bakal gue review karena gue udah tunggu-tunggu banget oke udah mau jalan oke, selamat datang kembali di The Sneakers jadi hari ini mampir ke Planet Support Asia ada satu tulisan baru yang memang gue tunggu-tunggu banget tenasaan pengen gue review jadi kita masuk aja, oke aduh, akhirnya sampai juga di rumah udah gue pegang sekarang di depan gue boxnya ini salah satu sepatu yang memang gue tunggu-tunggu banget untuk gue omongin langsung aja tanpa panjang lebar kita lihat sepatunya nah, ini dia teman-teman Adidas Ultraboost 21 atau Ultraboost yang memang rilis di tahun 2021 ini semenjak gue lihat fotonya pertama kali ya ini sebenarnya gak jauh sih antara mereka nge-publish foto-fotonya dengan actual rilisnya jadi gak jauh guys ini ke-BM-an gue gak bertahan lama artinya tuh gue pengen banget tiba-tiba gue bisa langsung dapet ini sebelumnya terima kasih untuk Planet Sport Asia ya untuk memperbolehkan gue untuk nyobain Ultraboost 21 ini oke, sebelum gue mulai review ini gue cuma mau menekankan bahwa di channel ini most of the sneakers itu adalah lifestyle sneakers ya yang biasa gue review itu tidak untuk performance tapi sepatu Ultraboost 21 ini sebetulnya ada sepatu performance sepatu yang gue rasa Adidas mencoba menarik kembali roots-nya Ultraboost kembali ke sepatu performance tapi gue akan lebih menitik beratkan pada sisi lifestyle-nya ketimbang performance-nya ya jadi if you wanna go to check more of the performance review mungkin temen-temen bisa cek beberapa channel yang lain yang memang membahas sepatu lari spesifik ya technical dan fungsionalnya tapi disini gue mostly akan ngebahas looks-nya dan overall usage-nya yang lebih bisa dipakai daily gitu ya kurang lebih ya mengerti kan ya? ribet banget gue jelasinnya tapi anyway ya sebelum gue bahas lebih lanjut sebagaimana gue selenir sebuah sepatu dari kacamata fashion siluetnya gokil banget man ini siluetnya menurut gue ganteng banget terganteng dari semua Ultraboost ya menurut gue oke untuk gue ngeri Ultraboost pertama itu keren ini dia pay homage to Ultraboost yang pertama menurut gue ya dengan dia ngasih cage yang cukup apa ya cukup tegas disini gitu ya kemudian cage yang ada tadinya di Ultraboost 20 tuh berbeda bentuknya juga berbeda dia ngebalikin ke kayak Ultraboost 1, 2, 3 dan seterusnya ya ya jadi bukan sesuatu yang kalau malah kan juga sempet heal counternya berubah ya guys ini sekarang heal counternya balik lagi ke bentuk awal tapi lebih sleek aja gokil kayak kece banget ya bentuk fisiknya ya gokil ya oke guys nah ini gue mau njelasin dulu satu persatu bahwa kita mulai dari upper aja ini uppernya full knit tapi disini dia bilangnya prime blue rather than prime knit jadi ini satu bahan yang memang di develop barengan sama made with parley ocean plastic gitu jadi memang ini partnya dibuat oleh parley long time kolaborator dari adidas saya sempet kemarin juga bikin Ultraboost yang pertama bikin NMD macam-macam parley sekarang bahan dari parley dijadikan bahan inti ya dari sepatu Ultraboost ini which is sangat amat bagus sekali mengingat sebuah sepatu itu susah sekali di recyclenya sepatu bukan sepatu yang recyclable kenapa? karena in order lo untuk merecycle sesuatu lo mesti bisa mengurai secara terpisah knit ya knit bus ya bus pasti ke plastik tapi ini kan udah tercampur dengan lem dengan berbagai macam lain jadi nggak bisa di recyclable dengan sebegitu sempurnanya kalau nggak salah ya correct me if I'm wrong di comment box below ya again tapi ini menurut gue salah satu movement yang bagus banget dari adidas untuk menghasilkan sebuah produk yang towards eco-friendly oke guys jadi semuanya ini knit dia punya cage yang sama dengan di satu ya semua Ultraboost lah ya ada cage-nya ya ini plastik oke guys termasuknya lembut banget kayak di empat kalau nggak salah ya oke sayangnya gue disini nggak ada satu pun Ultraboost yang bisa gue jadikan perbandingan oke dia punya heel counter seperti ini balik kayak bentuk yang pertama dan early Ultraboost cuman dia lebih slim lebih slim karena teman-teman udah pasti melihat boostnya disini banyak banget boostnya tuh gede banget dan selalu yang menjadi pertanyaan ke gue nyaman nggak bang karena boostnya nambah banyak oke itu dia oke gue akan menuju ke sana sebentar ya gue akan membahas outsole dulu dia masih pakai continental tapi disini banyak sekali part ya yang wah ini juga tulisannya ada adidas LEP ini ya ada di bagian kanan dan kirinya di bagian tengah kemudian terus pakai bagian belakang outsole apa namanya continentalnya tidak seperti yang ada sebelumnya yang pakai continental yang disini oke ini ini tapi gue nggak tahu sih untuk bagian ini dia pakai kalau continental favor yang sama atau enggak tapi yang jelas yang gue rasain di sepatu ini adalah there is more stability jadi gue kemarin sempat pakai untuk jogging setengah jam gue nggak ngitung berapa kilometernya gue ngitung pace gue berapa gue hanya merasakan sepatu ini yang gue rasakan ketika gue pakai sepatu ini adalah sepatu ini walaupun boostnya bertambah tidak serta-merta menjadi tambah empuk nah jadi jawabannya ketika boostnya bertambah itu bukan empuknya guys ya jadi kalau teman-teman lihat ya ini misalnya ya oke gue telupin tangan gue oke oke ini mentok segini nih dalamnya insole-nya jadi dia kayak mangkok itu bentuknya jadi ini bukan kaki kita dari atas boostnya tapi kaki kita tergelam ke dalam boostnya dan ini kalau gue perhatiin itu ya jadi density-nya juga berbeda dari suatu-suatu boost lainnya gue pernah ngebahas ZX2K itu empuk sekali tapi efeknya menjadi sangat wobbly sangat tidak stabil sepatunya dan itu adalah suatu hal yang banyak dikomplain oleh atlet-atlet yang sebelumnya pakai sepatu boost yang selalu wobbly it doesn't came with the performance gitu ya jadi akhirnya gue rasa keputusan adidas itu adalah tepat untuk membuat sepatu ini lebih stabil nah ngerti gak jadi boostnya memang ngasih sensasi boost seperti pada umumnya kalau udah sering pakai boost pasti tahu tapi adanya kayak nah ini nih pelebaran outsole di samping kanan kiri sini ya yang kelihatan sampai ke midsole-nya ini justru membuat dia semakin stabil ya beratnya ini of course lebih berat daripada yang sebelumnya karena boostnya juga bertambah dengan ada pertambahan material boost gak cuman beratnya yang bertambah tapi harganya pun juga bertambah ini ultra boost 21 ini harga retailnya adalah 3,2 juta rupiah ya teman-teman biasanya kalau ultra boost itu ada 2,9 juta 3 juta ini 3,2 gitu ya tapi ini merupakan teknologi terbaru dari adidas agak lancip kebelahan sedikit disini mirip-mirip dengan EZ750 mungkin kalau teman-teman lihat ya tapi ini fungsinya adalah sebagai pull tab ini gak nyentuh kaki kita sama sekali jadi kaki kita tuh berhenti disebelah sini ini gak nyentuh kaki kita sama sekali lacesnya masih pakai laces sports yang pipi seperti ini oke guys ini nylon bahannya udah sisanya semua adalah prime blue material gitu ya dan dibilang empuk atau enggak ya itu gue bilang empuk sih enggak lebih stabil iya jadi lo gak geser-geser lo gak takut untuk ketika lo melangkah laki lo tuh kayak menceng kadang-kadang suka gitu ada sepatu yang yang bikin lo menceng-menceng itu berbahaya banget buat engkau gitu kemana sih gue pakai 30 menit sih yaudah ya kenapa kayak begitu aja you know nah gitu loh jadi gak yang terus lo kayak nge-nge gitu gak gitu jadi bener-bener kayak lo berasa banget ya akan ditangkap di sebelah sini gitu ya dan energy return-nya jadi kayak energy return tuh artinya apa sih energy return dia tuh kita-kita-kita melangkah waktu kita melangkah busanya akan berubah bentuk dia akan kembali ke bentuk semulanya gitu ya dan itu menyebabkan ada lontaran ke depan gitu walaupun gak se-obvious itu sih tapi yang jelas yang gue rasain ini sepatunya lebih-lebih-lebih lebih stabil ya untuk kalau temen-temen yang suka performance ya temen-temen bisa ngedapetin sepatu ini di planet sport.asia sugater pun juga yang performance seperti ini warnanya warna performance banget abu-abu hitam bener-bener putihnya juga ya tapi temen-temen apa namanya buat yang pengen lifestyle misalnya sepatu atau colorway-nya gue rasa sekarang belum ada gitu ya tapi gue looking forward sih untuk ngeliat sepatu Ultra Boost 21 ini kalau misalnya dikolaborasikan dengan fashion nantinya seperti apa yang jelas Adidas itu sangat amat put effort untuk menjadikan Ultra Boost kembali ke performance center shoes ya dengan ngasih marketing materialnya ngasih foto-fotonya apa segala macam tuh dipilihkan bahwa nih kayaknya ini sepatu performance banget yang utama Ultra Boost adalah untuk performance dulu gitu ya dan gue rasa di era pandemi ini lebih banyak gak sih orang yang konsum terhadap kesehatan dan ingin berolahraga ya dibandingkan dengan kayak yang ya gue mau hang out and look cool with some kind of shoes kayaknya enggak kita lagi menjaga jarak banget ya gue aja jaga jalan keluar rumah sekarang gitu ya tapi untuk buahraga ya itu sih menurut gue pendekatannya tepat banget Adidasnya warnanya neon seperti ini Ultra Boostnya juga neon ya neon juga disini ya insole-nya dan neon juga bagian outsole-nya jadi kurang lebih sih seperti itu bener-bener yang bisa gue rasain dari suatu Ultra Boost ini tambah empuk enggak tambah stabil iya gitu oke guys untuk sizing-nya sendiri gimana sizing-nya upsize gue bisa di US 8 atau 41 seperti 3 gue pake 42 disini ya atau US 8 setengah it fits perfectly di gue gitu ya enggak yang nyaman aja masuk selepas gitu karena apra ini tight banget nyaman atau enggak ya performance shoes lah tight gitu ya oke guys jadi intinya ini adalah sepatu yang keren untuk lo berlari tapi kemudian ketika lo habis berlari habis olahraga lo perlu pergi kemana you want still look cool ini jawabannya sepatunya Ultra Boost 2 1 bisa didapetin di transport Asia di mall-mall manapun yang ada transport Asia-nya harga 3,2 juta teman-teman langsung sikat aja disana setau gue untuk yang mens ada 2 colorway dan jangan lupa cek instagram mereka ya gitu ya dari gue at adityology jangan lupa follow instagram gue follow daily feed follow tiktok gue juga at adityology untuk video-video tips-tips pendek gitu ya dan gimana teman-teman ganteng atau enggak ya ini menurut gue Ultra Boost terganteng sih saya tahu ini gue looking forward banget collaboration dari 1 Ultra Boost ini tinggal komen di bawah untuk kalian gimana please tinggal komen di bawah jangan lupa subscribe jangan lupa nyalain kok juga nyalain jangan lupa nyalain loncengnya ya bener supaya teman-teman tahu ada video baru apa dari gue oke guys jangan lupa nunggu ini dia review gue singkat terhadap Ultra Boost 21 more in the lifestyle side daripada performance side gitu oke guys gitu aja dari gue jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di episode selanjutnya dari The Sneakers bye guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati